Kamu gak punya waktu untuk sarapan? Gampang! Hari ini ku tunjukkan kamu resep yang tepat dan sehat. Overnight Oats! Check it out! Yo, what's up guys! Selamat datang kembali ke 290 Fit bersama saya, Bobby Ida. Dan hari ini kita akan membuat Overnight Oats. Basic dari Overnight Oats adalah di nama sendiri, Oatsnya. Dan hari ini kita bikin 3 variasi dari itu. Dan yang bagus di Overnight itu, kita persiapkan itu seperti namanya Overnight semalam sebelumnya. Jadi pada yang masih kerja atau masih kuliah, gampang banget karena kita bisa langsung ambilkan itu di pagi hari langsung bisa makan. Jadi itu cepat, gampang, dan sehat. Dan kita langsung bisa berangkat ke tempat kerja atau kuliah kita. So, let's get cooking guys! So guys, kita mulai dengan variasi yang pertama, itu adalah Protein Overnight Oats. Itu bagus banget sebagai kita yang suka gym atau yang suka fitness guys. So, di basic dari Overnight Oats adalah Oats itu ya. Jadi kita selalu pakai Oats. Oats itu bagus karena itu adalah sumber dari kompleks carbs. Jadi itu bikin kita lama kenyang dan membawakan energi buat kita. Nah, kita langsung ambilkan Overnight Oats kita dan masukkan ke dalam gelas. Sesudah itu, kita tambahkan dengan susu protein. Yang aku pakai adalah whey, rasa vanilla. tapi kalian bisa juga pakai rasa yang lain yang kalian suka, coklat, strawberry, atau yang lain. Kalau kalian nggak punya whey juga nggak apa-apa. Itu cuma tambahan doang supaya kalian mendapatkan extra protein. Setelah itu, kita mengambilkan susu yang kita suka. Kalau aku sih pakai almond milk, karena aku nggak bisa minum susu sapi. Tapi kalau kalian juga bisa pakai susu sapi, tapi dengan 1,5 fat. Atau kalian bisa juga pakai soya milk, terserah kalian. So, kita masukkan soya milk kita juga. Setelah itu, kita aduk itu sampai rata. Di atas Overnight Oats kita, kita kasih yogurt. Plain yogurt, nggak ada rasanya. Kenapa plain yogurt? Karena itu ada juga sumber protein yang bagus. Kita ada almonds. Almonds adalah sumber dari fats yang bagus. Kita kasih itu di atas. Dan terakhir, kita kasih sedikit cinnamon di atas itu. So, cepat, gampang, dan kita akan memasukkan ini ke dalam kulkas untuk semalam. Dan besok paginya kita bisa makan itu. Dan rasanya jadi mantap banget, guys. So, guys. Sekarang kita ke variasi yang kedua. Variasi yang kedua adalah bagus untuk kalian yang pengen naik berat-berat kalian. Itu adalah Overnight Oats untuk mess. Kita membutuhkan Oats lagi. Sebagai basic dari Overnight Oats kita. Masukkan Oats. Setelah itu, kita campurkan Oats kita dengan susu yang kita suka. Aduk sampai rata. Setelah itu, kita kasih yoghurt di atas. Sebagai sumber protein. Dan setelah itu, kita akan mengasihkan peanut butter di atas yoghurt kita. Peanut butter itu bagus banget, guys. Karena itu berisi banyak fats dan calories. Jadi, yang pada pengen naik berat-beratan, bagus banget. Dan di atas peanut butter kita, kita kasih banana lagi. Banana adalah sumber carbs yang simple. Sama juga berisi banyak carbs dan calories. Jadi, untuk naik berat-beratan, bagus juga. Dan setelah itu, yang paling atas kita kasih cinnamon sebagai flavor lagi. Dan, sudah selesai. Mess gain-a kita. Begitu gampang, guys. Oke? So, fit people. Sekarang kita ke variasi yang terakhir. Yang ketiga, itu adalah Overnight Oats yang fresh. Karena kita mempunyai yoghurt dan berries dan rasanya jadi fresh banget, guys. Oke, kalian bisa pakai berries yang kalian suka. Strawberries, blueberries, atau raspberries. Sesuai selera kalian. Kita mulai dengan basic dulu. Kita kasih oats ke dalam gelas. Habis itu susu yang kita suka. Campurkan itu sampai rata. Setelah itu, kita akan kasih plain yoghurt sebagai sumber protein yang bagus. Dan, di atas plain yoghurt kita, kita menambahkan berries kita. Blueberries, strawberries, raspberries, atau kalian juga bisa mencampurkan itu. Di atas, berries itu bagus karena itu juga carbsnya gak banyak. Jadi, pas buat yang pada lagi diet. Sama berisi banyak vitamin C dan vitamin C yang tubuh kita membutuhkan. Dan di atas itu kita kasih madu sedikit untuk rasanya supaya itu menjadi manis. Dan yoghurt, madu, sama berries adalah kombinasi yang enak banget, guys. So, guys. Dan sekarang kita akan mencoba Overnight Oats kita. Sampai, guys. Simpel, sangat keras. Dan cepat, guys. Jangan lupa, guys. Jangan lupa, guys. Jangan lupa, untuk check out video-video yang lain di channel ini. Dan jangan lupa, untuk menonton! dan jangan lupa, untuk subscribe channel ini, like video ini, share video ini, dan you know who it is, it's your boy, 29fit. Let's get it, guys. Shaka!